Kepala Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Agus Susanto menghadirkan Inspektur Bidang Investigasi Cepat Tanggap Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Brigjen Paul Yustan Alpian. Hal ini terkait makin mengerucutnya persoalan lahan milik kelompok Tani Sukamulya terhadap PT Kemilau Indah Nusantara. Untuk itu adanya perwakilan dari ATR BPN di lapangan langsung bisa memediasi ataupun adanya solusi menyelesaikan persoalan. Sertifikat tanah yang masih di tangan Poktan Sukamulya namun status lahan itu dianggap sebagai hak guna usaha oleh PT Kin sehingga persoalan ini pun menyeruak ke ruang publik. Status HGU menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU bisa diberikan untuk jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Menurut Direktur PT Kin Destawuri Kurniadi yang hadir saat di lapangan menyatakan bahwa PT Kin akan tetap berpegang teguh dan komitmen melalui dokumen legal atau resmi yang sudah dimiliki. PT Kin mengaku sudah melakukan pembebasan lahan, bahkan Destawuri menyebutkan PT Kin sebenarnya tidak bermasalah, melainkan ini hanyalah lahan yang disengketakan. Oke, yang pasti kita tetap berpegang teguh terhadap dokumen legal kita yang sudah kita miliki, yang intinya kita sudah selesaikan untuk pembebasan atau perolehan lahan. Jadi kalau dari kita sebenarnya kita tidak bermasalah, ini kan lahan yang disengketakan. Oke, mungkin itu saja. Tidak tahu saya. Saya ketuanya tidak dilibatkan, Pak. Tidak tahu, tidak ada sosialisasinya. Yang datang siapa tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Jadi ada pernah tahu mengukur bahwa lahan yang ada pengukuran dari BPR? Tidak tahu, Pak. Kami kan ingin ngecek, nih. Menurut Agus Susanto, lahan PT Kin yang berlokasi di RT01 dan RT14 adalah HGU. Namun faktanya berbeda, masyarakat tidak pernah mengetahui jika PT Kin telah menjadikan lahan itu bersertifikat HGU. Kelompok tani tidak pernah juga menerima kompensasi apapun dari perusahaan kelapa sawit itu. Kemudian masyarakat pun mempertanyakan, apabila benar lahan itu sudah di-HGU-kan, lalu bagaimana prosedur dari Badan Pertanahan Nasional sehingga lahan itu bisa berubah status menjadi HGU, sementara proses ganti rugi saja tidak pernah dilakukan. Hardi Yusmol, anggota kelompok tani suka mulia kecamatan Bengalon, desa Spaso Timur pun akhirnya buka suara. Di hadapan Inspektur Bidang Investigasi, dengan penuh kekecewaan, Hardi memaparkan bahwa konflik masalah lahan yang kini diubah menjadi hak guna usaha oleh PT Kemilau Indah Nusantara bukanlah hal yang baru. Lahan masyarakat telah dimiliki warga Bengalon sejak lama sehingga terbentuklah kelompok tani suka mulia pada tahun 2004. Lalu pada tahun 2005 PT Kin yang dulu masih bernama PT KDP, kelompok tani suka mulia sudah berupaya menyurati perusahaan terkait masalah HGU. Kemudian di tahun 2013 kembali masyarakat lebih keras melakukan komplain terhadap PT Kin. Setelahnya, pada tanggal 16 Oktober tahun 2021 lalu, Poktan suka mulia kembali menyurati pemerintah desa terkait permasalahan masyarakat dengan PT Kin. Bahwa ternyata lahan poktan suka mulia berada di dalam wilayah HGU. Melalui pernyataan-pernyataan yang ada sejak dulu, bahwa pemerintah desa sudah merampok atau merampas paksa lahan poktan suka mulia. Dijelaskan kurang lebih seribu hektare lahan masyarakat telah mereka rampas. Lucunya, kata Hardi. Kepala desa yang terdahulu menyatakan bahwa lahan poktan suka mulia ini adalah lahan milik negara, dan lahan yang sudah dibebaskan oleh PT Kin. Faktanya, poktan suka mulia masih mengolah lahan itu dan salah satu perusahaan batu bara, sejak dulu sudah bekerja sama dengan pihak desa, diketahui kecamatan dan kabupaten, bahwa bantuan-bantuan dan segala macam masih berjalan hingga saat ini. Dikatakan juga, kurang lebih 3 bulan yang lalu, jalan atau akses menuju poktan suka mulia dipotong, dibuat tanggul atau kanal oleh pihak PT Kin. Dari situlah pucuk permasalahan kembali menyeruak lebih serius. Akses jalan itu sudah ada sejak sebelum hadirnya PT Kin di site Bengalon. Bahkan hasil panen poktan suka mulia selalu diakomodir mulai dari pemasaran dan segala macamnya oleh salah satu perusahaan batu bara di Kutai Timur. Apa yang Bapak ambil untuk mencapai kesepakatan bersama antar perusahaan dan masyarakat tadi di lapangan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ijin. Sebab media bertanya kepada saya, karena saya selalu Kepala Desa Sepertimur, Amanah. Tadi untuk langkah-langkah yang diambil, tadi pertemuan, karena ada kronologis dan kronologis, kenapa saya pertemukan masyarakat langsung ke Menteri Investoran dari Jakarta, maka benar-benar terima kasih banyak, datanglah jauh-jauh ke kami. Karena saya kirim surat pada tanggal 21 di respons secepatnya, Alhamdulillah. Intinya, karena kenapa? Karena ada surat-menyurat dari HGU itu, ada surat di dalamnya, di dalam HGU. Berarti PT Kin, ada sebagian tidak membebaskan, tidak melepaskan, langsung di-HGU-kan. Jadi timbul pertanyaan, loh HGU ini siapa yang mengeluarkan? Dan sertifikat ini, siapa yang mengeluarkan? Ada berapa surat di dalamnya itu, sertifikat di HGU itu? Intinya kami, alur dan alur, dan prosedur yang kami jalankan. Hardi menegaskan lantas kenapa bisa-bisanya lah yang aktif dikelola, tetapi statusnya di-HGU-kan oleh PT Kin. Yang jadi pertanyaan, Pok Tan Suka Mulia, juga bagaimana cara kadastral HGU itu? Lalu bagaimana perhatian A dan perhatian B-nya? Kemudian bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat? Hal itulah yang selama ini mereka semua pertanyakan kepada desa sejak pejabat desa yang terdahulu. Inspektur Bidang Investigasi Kementerian ATR BPN Brick Jenpol Yustan Alpian menegaskan jika pihaknya merespon adanya pengaduan-pengaduan yang masuk. Sebelumnya, tim inspektorat Bitfest cepat tanggap sudah melakukan penelitian data dan memeriksa fakta di lapangan tentang objek yang dipermasalahkan melalui petakan wheel. Ia pun menyarankan agar Pok Tan Suka Mulia dapat membuat surat pernyataan segera bahwa memang benar memiliki lawan tersebut sejak dulu jauh sebelum PT Kin mendirikan site di Bengalon. Brick Jen mengatakan jika memang sepanjang kepemilikannya memang benar sesuai fakta, intinya Brick Jen meminta agar menyerahkan permasalahan ini kepada pihaknya. Kemudian akan mengeluarkan audita hasil HGU itu dengan rekomendasi yang akan disampaikan ke Kementerian ATR BPN. Terima kasih telah menonton!